Para mahasiswa yang telah memenuhi aula lantai 10 gedung kuliah bersama Uni Sula, kita akan mengikuti kuliah umum aktivis mahasiswa dan dosen dengan tema peran kampus dalam mencetak generasi ekonomi kreatif. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yaitu Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh dipanggil Mas Menteri Pak? Alhamdulillah. Mari kita sambut bersama Mas Menteri Pari Kreatif Republik Indonesia. Selamat pagi. Sehat semuanya? Biasanya ibu-ibu itu. Sehat semuanya? Bapak Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wadin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa syafi'ina muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasulu aladhi la nabiya' ba'dah. Robisrohli sodri wa yasirli amri wa hululuk datan milisani yafkau kauli. Robi yasir walatu asir. Robi admim bil khayir. Amabat. Yang saya hormati yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pembina YBWSA, Bapak Dr. Andes Haji Ashar Kombo. Terima kasih kehadirannya, Pak. Yang saya hormati Bapak Ketua Pendidikan YBWSA sekaligus pencipta lagu himne dan Mars, Unisula. Bapak Dr. Andes Haji Cuk, Subhan Sulhan, ternyata pelaku ekonomi kreatif juga bisa menciptakan lagu. Lagunya bisa didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Sudah, jika sudah menerima HKI bisa menjadi objek pembiayaan. Dan akan mendapatkan kur ekonomi kreatif. Dengan bunga 6 persen. Dan bagi yang menyanyikannya atau membawakannya wajib membayar royalti. Ini mesti bayar royalti semua. Untuk mencicil hutang kur ekonomi kreatifnya, Pak Ketua Pendidikan. Yang saya hormati tadi, Hajir, juga Ketua Umum. Bapak Habib Hasan Toha Putra MBA, beliau harus menguji, sudah menyampaikan salam dan kita doakan semua dari YBWSA dalam keadaan sehat walafiat. Dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Yang saya hormati, Pak Rektor yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang sangat meriah. Bapak Profesor Dr. Haji Gunarto, SHMH. Bukan hanya SH beliau, tapi dia juga adalah AM, Ahli Marketing. Operasi Lasik, 3 menit. Operasi Kaki, berapa menit tadi? 5 menit. Kalau di Penang, 1 jam. Di Unisulah hanya? Itu marketing. Kalau ahli marketing itu gas dulu. Nanti kalau ditanya sama pasiennya, kok 15 menit? Ya kan lebihnya cuma 10 menit. Terima kasih Pak Rektor dan jajaran, Wakil Rektor, Pak Andre, Pak Deddy, dan Pak Komar. Terima kasih. Hadir di sini juga, saya ingin perkenalkan Presidium Kahmi Kota Semarang, Insinyur Komarudin, MMT. Sebagai koordinator, Cak Komar. Nama bekennya, Yakusa. Yakin usaha? Sampai. Dan para Presidium, Dr. Sartono, Dr. Jawade, Dr. Jusmi, dan Dr. Andesmed Sam Rahman. Terima kasih kehadirannya. Juga hadir dari Kahmi, Ketua Wanhat Kahmi Semarang, Pak Prof. Dr. Amin Husni dan jajarannya. Saya juga terima kasih kehadiran dari rekan-rekan Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, dan Kak Prodi, dan Wakil Kak Prodi. Di BEM, mana suaranya BEM? Sema, dan Sipitas Akademika lainnya, tapi yang paling saya cintai, mana suaranya mahasiswa dan mahasiswi? Di Uni Sula. Kita awali dengan pantun pembuka. Are you ready? Hari Kamis, pergi ke Semarang. Cakep. Jangan lupa makan lumpi, ya. Cakep. Hai, mahasiswa-mahasiswi yang gemilang. Cakep. Mari bersama majukan Ekonomi Indonesia. Bersama dengan saya, saya perkenalkan ada beberapa rekan saya, Bapak Faisal, yang merupakan Kepala Pusat Pengembangan SDM, Pak Rekraf, yang Pak Faisal ini membawahi enam Poltekpar di lingkungan Kemenparekraf, baik yang di Bandung, Bali, dan di Indonesia bagian Barat, dan Indonesia bagian Timur. Kita juga sedang membangun Poltekpar di Soloraya, jadi nanti mudah-mudahan bisa ada kerjasama juga dengan Uni Sula. Kita harapkan bahwa kolaborasi ini akan semakin dekat. Bersama saya juga, PLT Direktur Utama, Badan Otorita Borobudur, Bapak Agustin Perangin-Angin. Pak PLT Direktur Utama ini membawahi destinasi superprioritas Borobudur dan menjangkau hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah dan juga sebagian dari Jawa Timur. Kami siap bekerjasama dengan Uni Sula untuk mengembangkan destinasi superprioritas Borobudur. Bapak-Ibu, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung, Uni Sula yang saya banggakan, saya senang sekali hari ini syukur karyat Allah SWT bisa hadir untuk memberikan kuliah umum. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang sangat menjadi kuliah umum ini menarik, yang membuat menarik adalah temanya yaitu peran kampus dalam mencetak generasi ekonomi kreatif. Kita saat ini bersyukur bahwa ekonomi kreatif kita terus bertumbuh. Ada yang tahu posisi Indonesia di peringkat berapa di dunia untuk kontribusi ekonomi kreatifnya terhadap PDB? Kira-kira. Sepuluh? Ada yang nebak sepuluh, ada lagi? Berapa? Empat? Ada yang tiga? Betul. Kita sekarang posisi nomor tiga terbesar dunia. Saat saya 6 Maret lalu menghadiri Indonesia Kreatif Ekonomi Festival, iCrafts, 2023, saya menyampaikan bahwa ekonomi kreatif ini adalah ekonomi masa depan Indonesia. Puluhan tahun setelah merdeka, kita mengandalkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan ekonomi kita pada ekonomi ekstraktif. Mengandalkan sumber daya alam, banyaknya sayangnya masih diekspor secara mentah. Perlahan beberapa tahun terakhir kita mulai melakukan hilirisasi sehingga nilai tambah dan jumlah lapangan kerja bisa dirasakan di Indonesia. Bayangkan coklat yang diekspor secara mentah ke Belgia. Diolah di sana, kembali lagi masuk ke Indonesia dan kita makan sebagai Belgium coklat. Ada merek yang terkenal tuh iklannya. Saya pernah ke Belgia, tidak ada satu pun, tidak ada sebatang pohon pun coklat di Belgia. Berarti kita tidak menikmati nilai tambah, tidak menikmati lapangan kerjaannya. Nah ekonomi kreatif kita justru tumbuh dan berkembang karena kekayaan intelektual. Tadi yang saya sampaikan ke Pak Subhan, bahwa setiap produk yang memiliki imajinasi, inovasi, dan kreativitas memiliki kekayaan intelektual. Nilai tambahnya ada di Indonesia dan dirasakan lapangan kerjanya untuk masyarakat kita. Kuliner, 42 persen. Selama kita masih punya perut dan mulut, industri kuliner akan bertumbuh. Dan kalau kita bicara di Semarang, makanannya ini hanya jenisnya dua, yaitu enak dan enak sekali. Kuliner, yang kedua fashion, 18 persen. Fashion, sekarang kita menjadi epicentrum dari modus fashion dunia. Muslim fashion bertumbuh dengan pesat. Sustainable fashion, pakaian yang kita pakai harus memiliki aspek keberlanjutan, tumbuh pesat. Dari 17 subsektor, tiga teratasnya ditutup dengan kria atau handicraft atau kerajinan tangan, 15 persen. Ini tiga subsektor teratas yang memberikan dampak yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu di sini mungkin tidak menyadari bahwa penciptaan lapangan kerja di Indonesia bukan oleh usaha besar, tapi justru oleh para UMKM-UMKM yang ada di tiga subsektor terbesar ini. Kita ada di peringkat tiga dunia, nomor satu apa? Ada yang nebak? Cina, salah. Amerika, nomor satu. Karena dia sudah punya Hollywood, dia punya country music, dia punya hip-hop, ada Oscar, ada Grammy, dan lain sebagainya. Ada Disneyland. Nomor dua? Nomor dua Korea, betul. Korea Selatan tepatnya. Baru saja menyusul. Sebelumnya 15 tahun lalu Korea tidak ada di lima teratas. Sekarang mereka memiliki industri kuliner, bulgoki. Bukan hanya bulgoki, ada bulkalbi. Ada bim-bimbab, makanan-makanan khas Korea. Terus tadi ada yang menyebut Blackpink. Ini kayaknya nonton Blackpink nih. Mereka memiliki K-pop, Korean pop. Baru saja 10 tahun yang lalu baru dikembangkan. Tapi yang paling fenomenal mereka punya drama Korea. Ayo ibu-ibu. Siapa yang suka nonton Drakor? Angkat tangan. Ayo angkat tangan. Jujur. Beberapa nonton. Pak Rektor juga Drakor. Tidak apa-apa, karena memang menarik. Dan itu menggunakan artificial intelligence. Mereka ingin menebak apa yang audience menginginkan. Jadi mereka sudah menggunakan teknologi Pak. Jadi kita itu seperti tersedot. Saya juga nonton. Quit game. Saya nonton juga parasite. Nah Indonesia sekarang merangsek di posisi tiga. Kalau mereka punya bulgoki, mereka punya bibimbab, kita punya nasi liwut. Kita punya lumpia. Kalau mereka punya Drakor, kita punya drahor. Drama horror. Hantu Indonesia ini terkenal paling menakutkan di dunia. KKN di desa penari. Suster Nyesot. Film-film kita untuk pertama kali tahun lalu, film Indonesia lebih banyak ditonton daripada film-film asing. Tepuk tangan untuk film-film Indonesia. Dan kalau mereka memiliki K-pop, kita memiliki D-Cop. Apa itu D-Cop? Dangdut Koplo. Apalagi Jawa Tengah. Koploan. Apapun yang terjadi, maka akan saatnya kita koplo juga. Jadi ini adalah pertumbuhan kita. Dan kalau Bapak Ibu mengurangi menonton Drakor dan memperbanyak menonton film Indonesia, mengurangi, mengkonsumsi K-pop, dan banyak lebih dengar lagu Dangdut Koplo atau lagu Indonesia, maka ekonomi kreatif kita saya prediksi dalam 5-10 tahun akan mengungguli Korea. Bapak Ibu sekalian Indonesia Emas 2045 tadi berkali-kali Pak Rektor menyampaikan Indonesia yang maju dirahmati Allah dengan basis khoyrumah. Nah ini saya menerjemahkannya di kuliah umum ini bahwa kita akan mencapai ekonomi yang maju, Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur, baldatun, toy batun, warobun gofur jika kita mendorong promosi ekonomi kreatif kita. Dan generasi 70 persen yang khoyrumah ini adalah demografinya gen Z dan generasi milenial. Total menurut data terakhir 55 persen. Nah mereka akan mengguluti ekonomi kreatif. Karena ini adalah ekonomi yang berkeadilan. Untuk memulai usaha di ekonomi kreatif tidak perlu modal yang besar. Inilah ekonomi yang juga berkemajuan. Karena memberikan pemberdayaan yang luar biasa bukan hanya yang di perkotaan, tapi juga di pedesaan. Konsep-konsep seperti desa wisata, produk ekonomi kreatif yang lahir di destinasi-destinasi yang boleh dikatakan jauh dari perkotaan meningkat secara signifikan. Kami 24 Februari lalu meluncurkan Ad Creative by Indonesia di mana ini merupakan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif kita. Dan dengan peringkat tiga besar dunia total nilai tambah ekonomi kreatif itu sudah mencapai 1.300 triliun. Namun ekonomi kreatif Tidak hanya tiga subsektor tersebut, ada 17 subsektor. Sektor lainnya adalah aplikasi, kalau kita pakai aplikasi online untuk memesan kuliner dan lain sebagainya itu juga adalah subsektor ekonomi kreatif, ada permainan games yang lagi bertumbuh luar biasa, televisi, radio, musik, film, animasi, arsitektur, periklanan, desain, itu semua seni pertunjukan masuk ke dalam ekonomi kreatif. Dan saya ingin mengajak yang hadir di sini mudah-mudahan ikut menggeluti dan bersama kita bangun tatanan ekonomi baru kita yang serba digital berbasis ekonomi kreatif. Bapak-Ibu yang saya banggakan, generasi muda harus mau dan mampu untuk meningkatkan literasi digital. Nah ini tentunya kita ingin Unisula menjadi agen perubahan dan agen kebangkitan dari ekonomi kreatif dengan membuka peluang lapangan kerja baru. Karena sekarang kalau saya tanya, mencari kerja gampang atau susah? Kok malu-malu? Gampang atau susah? Susah, betul. Oleh karena itu kita harus kembangkan entrepreneurship, kewirausahaan dalam bentuk bisnis digital. Ini sangat terbuka dan bisa kita lakukan sedari awal, sedari dini. Peluang gig ekonomi, ada yang menyebutkan freelancer. Ini juga bertumbuh besar. Di ekonomi kreatif misalnya yang paling bertumbuh besar adalah konten. Kreatif konten. Baik itu melalui fotografi atau video. Setiap tokoh Pak Rektor ini perlu konten, perlu dikelola konten yang berkaitan dengan Pak Rektor. Speech-speechnya ini harus ditampilkan. Karena walaupun a picture tells a thousand words, gambar itu mencetak cerita atau kata-kata lebih dari seribu. A video reveals millions of stories. Kalau ada videonya, ini makanya jutaan cerita yang akan keluar. Industri ekonomi kreatif juga bangkit dan bisa menjadi sebuah lokomotif untuk kita membangun Indonesia yang maju. Iberkahi Allah, baldatun toibatun warabun gofur. Oleh karena itu, kita ingin peluang lapangan kerja baru ini didorong dengan peran kampus. Dan ini adalah topik kita hari ini. Apa peran kampus? Pertama, promosi. Kita harus mempromosikan destinasi-destinasi wisata. Kita harus promosikan sentra-sentra ekonomi kreatif melalui platform apapun yang kita miliki. Data terakhir, YouTube, 42 persen. Nomor dua, sudah mengalahkan Instagram adalah TikTok, pertumbuhannya tiga digit. Dan ketiga, Instagram, Facebook, dan beberapa platform lainnya. Yang kedua, mendukung bahwa pariwisata kita dan ekonomi kreatif kita peduli terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi. Bagaimana Indonesia Care sekarang menempatkan posisi pariwisata Indonesia naik 12 peringkat dalam dua tahun terakhir, mengalahkan Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina sebagai destinasi terbaik di Asia Tenggara. Ini adalah peran dari kita semua mengatasi pandemi dan terus membangun ekonomi. Ketiga, bantu dengan perilaku-perilaku yang sudah kita pelajari selama pandemi. Mencuci tangan itu bagus untuk pariwisata. Karena ternyata cleanliness, health, safety, dan environmental sustainability itu dimulai dari diri kita sendiri. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Keempat, dukung pariwisata yang sustainable, berkelanjutan. Dan di sini kegiatan-kegiatan kemarin sempat viral bahwa ada tanaman yang rusak karena ada kegiatan trail di sebuah destinasi wisata. Motor trail-nya bagus. Kegiatan ekoturism-nya bagus. Tapi kalau dicampur dan tidak dilakukan dengan penuh tanggung jawab akhirnya rusak lingkungan. Dan terakhir kelima, bagaimana kita mematangkan rencana untuk bukan hanya mencari lapangan kerja, tapi membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya ingin memberi contoh untuk menutup ekonomi syariah kita. Di tahun 2024 kita mencanangkan bahwa Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah. Siap kita? Siap semua? Nah kalau kita bicara ekonomi syariah, ini kekuatannya ada di ekonomi kreatif dan di pariwisata. Misalnya, pariwisata halal. Indonesia sekarang naik dua peringkat menjadi nomor dua tertinggi nilai pariwisata. Wisata halalnya melalui proses crescent rating global muslim travel index. Kita hanya kalah dari Malaysia. Tapi minggu lalu istri saya membawa wisatawan dari Malaysia, beberapa datuk. Mereka ternyata ke sini untuk melakukan wisata ziarah di Jawa Tengah. Dan begitu mereka melihat, ya tentunya mengharapkan keberkahan, mereka berwisata sebelum Ramadan. Tapi masih banyak yang bisa ditingkatkan dari situs-situs wisata religi kita. Dan ini bisa industri halal, pariwisata halal, menyentuh kulinernya, menyentuh fasilitasnya, hotelnya, homestaynya. Agar kita bukan hanya menyediakan yang halal, tapi yang toib. Dan ini pusat ekonomi syariah bisa kita capai di tahun 2024-2025 jika kita semua bergandengan tangan. Saya melihat bahwa potensi kita akhirnya bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja mencapai angka 4,4 juta lapangan kerja. Di mana siapa yang akan menjadi pilarnya para UMKM yang hadir di sini. Pusat ekonomi syariah di dunia tahun 2024 bukan mustahil. Apalagi kita memiliki kekuatan perkembangan dalam negeri dan pertumbuhan di kala ekonomi dunia mengalami pelambatan. Kita masih terus bertumbuh dan kita harus terus pastikan bahwa target kita di tengah-tengah situasi fuka, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity, kebergejolakan, ketidakpastian, situasi yang sangat kompleks. Dengan kebijakan yang ambigu kita mampu untuk mengatasi krisis ekonomi dengan menciptakan 4,4 juta lapangan kerja tahun 2024. Siap semua? Beberapa hari yang lalu saya baru cerita Amerika mengalami krisis perbankan karena negara dengan ekonomi terbesar di dunia mengalami gejolak. Beruntung Indonesia tidak mengalami gejolak yang sama tapi kita harus tetap waspada. Tiga hari yang lalu Argentina mengumumkan inflasi 100 persen. Berarti kalau harga telur hari ini berapa bu sekarang? Rp30.000. Sekitar Rp30.000. Berarti kalau year on year-nya 100 persen, tahun depan di bulan Maret harganya Rp60.000. Setiap bulannya naik 10 persen. Itu mama marahnya setengah mati Pak Rektor. Kalau harga-harga pada naik. Yang disalahkan biasanya siapa? Bapak-bapak atau pemerintah. Nah ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana keterjangkauan harga ini kita kelola dengan baik. Kita jauh lebih baik dari Argentina. Argentina pernah menjadi ekonomi nomor empat terbesar di dunia. Kita menuju ekonomi nomor empat terbesar di dunia. Jangan sampai apa yang terjadi di Argentina terjadi di Indonesia. Tadi malam di Swiss, pusatnya Bank Dunia, sebuah perusahaan yang dibanggakan oleh negara Switzerland, namanya Credit Suisse. Satu hari sahamnya anjlok 40 persen. Itulah volatilitas. Kita harus siap untuk melanjutkan pembangunan ini. Dan tadi harapan dari Pak Rektor bagaimana bagian daripada pembangunan Indonesia yang telah ditopang oleh kesuksesan Unisula. Salah satunya yang saya titip pesan adalah wisata kesehatan. Saya sangat menaruh perhatian karena kalau 160 triliun yang kita habiskan untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri, itu bisa setengahnya saja ada di Indonesia, maka 80 triliun akan masuk ke dalam ekonomi kita dan akan memberdayakan banyak sekali lini-lini kesehatan kita. Dokter akan semakin banyak, rawat juga akan semakin canggih. WHO baru saja menyampaikan akibat pandemi jumlah tenaga kesehatan di negara-negara yang berkembang menyusut secara tajam karena pindah ke negara-negara yang maju. Ini yang disampaikan WHO. Oleh karena itu Unisula memiliki tanggung jawab. Karena sudah memiliki fakultas kedokteran dan memiliki langsung secara 360 derajat ekosistem industri kesehatan untuk mendukung bagaimana kita mengembangkan wisata kesehatan. Siap semua? Saya akhiri dengan 3G. Apa itu 3G? Pertama, mau sukses? Mau sukses? Gercep. Gerak. Sekarang ini era FUKA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Kalau kita nggak cepat, kita akan ketinggalan. G yang kedua. Geber. Gerak. Bersama. Gerak bersama. Inilah ekonomi berbasis silaturahim. Yang mana Allah SWT menjanjikan kalau kita rajin bersilaturahim, kita akan punya umur panjang dan rezeki yang melimpah. Gercep, geber. Dan G yang ketiga. Gaspol. Garap semua potensi online. Digitalisasi. Karena itu adalah kenisayaan. Saya yakin dengan gercep, geber, dan gaspol. Kita bisa jadikan Uni Sula sebagai kampus yang mendukung kebangkitan ekonomi kreatif kita. Kampus yang akan membawa Indonesia mencetak khairu umah, mendorong terus Islam yang rahmatan lil, alamin, dan mencapai Indonesia yang sejahtera. Adil dan makmur. Baldatun toibatun. Warabun gafur. Saya akhiri dengan pantun penutup. Mohon cakepnya. Are you ready? Are you ready? Pemandangan lawang sewu manjakan mata. Kalau lapar jajan kuliner di pasar Johar. Mari perbanyak jalan-jalan dan berwisata. Ayo kita hiling agar ekonomi semakin bersinar. Syukran kathiran, wabilai topik walidayah, waridaw walinayah, wallahul muwafiq ila komitari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan sambutan yang meriah kepada Mas Menteri yang sudah memberikan kuliah umum terkait dengan ekonomi kreatif. Dan mohon izin, Mas Menteri, kita mungkin masih ada waktu 10 atau 20 menit bisa diskusi sebentar ada tanya jawab. Satu pertanyaan begitu atau dua? Baik kita buka dua pertanyaan bagi adik-adik mahasiswa ini yang bertanya sudah. Monggo Mas Ayd bisa dibantu atau mungkin Mas Menteri ini menentukan siapa yang akan dijawab. Terserah kita. Monggo Mbak Iri. Di belakang Bapak silahkan. Ya, satu Ibu dan satu Bapak. Baik silahkan mungkin bisa Ibu memperkenalkan diri dan memberikan pertanyaan singkat ya Ibu. Monggo silahkan. Baik terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Mas Menteri. Saya Wahyu Ina Yusjawati. Saya dosen dari Fakultas Ibu Keperawatan. Kebetulan saya Ibunda dari tim yang kemarin menang di kompetisi ASEAN. Pertanyaannya sangat singkat. Mas Menteri terima kasih hari ini sudah rawuh di UNISULA. Ini sebuah keberkahan untuk kami semuanya. Dan aktur rawuh di UNISULA ini tentunya ada sesuatu yang nanti bisa dikerjakan oleh mahasiswa kami di UNISULA. Program pemerintah apa? Ya, khususnya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memungkinkan melibatkan mahasiswa Indonesia, khususnya mahasiswa UNISULA, untuk ikut ambil bagian di dalam program yang saat ini sudah berlangsung ataupun program yang akan rilis di beberapa waktu ke depan. Insya Allah dengan melihat anak-anak kami di UNISULA saat ini, sesuai dengan tadi yang Mas Menteri sampaikan, anak-anak kami bisa memenuhi 3G yang tadi disebutkan, yaitu gercep, gerak bersama, dan juga gaspol. Insya Allah kami tunggu program untuk mahasiswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke penanyaan kedua. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, perkenalkan. Nama saya Dimas Tegar Prasetya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan saat ini sedang menempuh di semester 4. Di sini bertanyaan Bapak Menteri, jadi mengenai tentang digital talent. Nah, kami selaku generasi muda itu sering dibuat bimbang. Karena apa? Yang pertama itu terjadi gap antar generasi. Mungkin kita ingin jadi seorang freelancer, tapi orang tua kita menyarankan kita untuk berlanjut ke sektor-sektor tenaga, sektor-sektor pekerjaan yang lebih safety, seperti PNS dan lain sebagainya gitu. Karena kita tahu, kita sering mendapatkan judgment, kamu pengangguran, kamu dapat duit dari mana? Apakah kamu itu tunggu lilen atau punya pesugian gitu? Karena memang kita kan bekerjaan melalui mungkin komputer, SEO, Instagram, dan lain sebagainya. Itu kan diikuti oleh semua orang gitu. Nah, itu bagaimana sih cara kita untuk bisa menyadarkan dan untuk bisa menyembuhkan miskomunikasi gap antar generasi ini? Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua ini adalah saya ingin menyoroti tentang mungkin ya fenomena seperti Cittayem, atau mungkin kita punya yang baru viral kali ini adalah Kamu Nanya gitu, Alif Cekmek gitu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang kreatif. Tetapi saya rasa mereka itu kurang pembinaan. Mereka mungkin bisa men-sustainability konten mereka dengan apa? Dengan memperkenalkan budaya Cittayem, kulinernya, dan atau mungkin adat-istiadatnya gitu. Tetapi kita lihat mereka semua ini redup gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah bagaimana peran pemerintahan dalam mendevelopkan anak-anak muda seperti ini? Karena kita tahu bahwa mereka itu melakukan hal seperti itu karena adanya subversi budaya. Karena mereka itu ingin tersorot, ingin mendapatkan eksposur. Kita tidak harus selalu fokus kepada golongan atas seperti atas, hal ini, dan sebagainya. Tapi mereka juga ingin mendapatkan eksposur yang lebih luas gitu. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah... Baik, terima kasih. Terima kasih, Alia sudah cukup berjalan begini pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, program apa yang bisa cocok untuk Unisula? Karena Pak Rektor tadi sudah menyampaikan, saya ingin melibatkan Unisula dan mahasiswanya ke program kita, yaitu program Wisata Kesehatan dan Indonesia sebagai pusat wellness destination atau wellness tourism. Nanti saya minta Pak Faisal dan Pak Agus untuk menggagas program kerjasamanya. Karena kalau tadi yang marketingin Pak Rektor, itu saya rasa banyak yang tadinya mau berangkat ke Peneng, akhirnya pindah ke Semarang. Operasi Lasik, 3 menit. Operasi Kaki, 5 menit. Dan dijamin tidak pincang. Jadi, menurut saya peluangnya besar sekali. Wisata berbasis kesehatan karena salah satu unstoppable global trend ini adalah pasca pandemi bergaya hidup sehat. Bukan hanya yang rehabilitatif dan kuratif, tapi juga kita harus mendorong yang promotif dan preventif. Termasuk juga karifan-karifan lokal kita seperti jamu dan herbal. Ini ternyata banyak diminati di luar negeri sana. Nah, kemarin kami di Berlin membawa rumah atsiri dari Jawa Tengah juga. Banyak ditanya, ini bau apa? Ini ternyata dari minyak atsiri yang sangat baik untuk kesehatan. Jadi, ini yang ingin kita libatkan Pak Rektor. Mudah-mudahan dengan Pak Faisal ini bisa langsung konkret diwujudkan. Supaya tadi hasil yang baik di tingkat ASEAN ini bisa langsung diterapkan dan kita ukur saja matriksnya bagaimana dampaknya terhadap jumlah warga kita yang bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di sistem ini dan mereka bisa diarahkan untuk tidak melakukan pelayanan kesehatan di luar negeri tapi justru karena kita memang memiliki juga dokter-dokter yang ahli. Jadi, ini yang menurut saya bisa kita kerjakan dan banyak kegiatan lainnya. Ada dua pertanyaan ya. Pertama, kita sekarang memang ekonomi kreatifnya berkembang. Saya kemarin melantik seratus lebih CPNS menjadi pegawai negeri sipil. Wah senang banget. Mukanya berbinar-binar, matanya menyala-nyala dengan penuh semangat. Saya bilang, oke siap semua dilantik, siap. Saya langsung bilang, siapa yang di sini mau kaya? Angkat tangan semua. Enggak boleh. Siapa yang mau Rubicon? Malu-malu. Enggak boleh. Sekarang sebagai PNS kalian dituntut untuk hidup sederhana, memberikan pelayanan kepada publik dan memberikan contoh yang baik. Tidak boleh yang punya medsos memamer-mamerkan kekayaannya dan kekuasaannya. Bagaimana? Masih semangat enggak? Baru mereka mulai mikir. Bahwa masa ini berubah. Kalau mau kaya, kalau mau punya Rubicon ya jadi pengusaha, jadi dokter, jadi lawyer, jadi Hotman Paris Utapaya. Jadi YouTuber, jadi Raffi, Ahmad. Ini kalau kita mau bergaya hidup seperti itu. Tapi kalau menjadi PNS, ya harus mengabdi, berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi bagaimana meyakinkan orang tua? Tentunya ridho Allah itu adalah ridho orang tua. Tetap saja harus kita hormati. Saya waktu kehilangan pekerjaan, karena saya adalah pengusaha dari generasi awal, seluruh keluarga saya itu tidak ada yang pengusaha, Pak Rektor. Jadi waktu saya di PHK 25 tahun lebih yang lalu, ibu saya ini selalu nyariin kerjaan buat saya. Tapi saya bilang waktu itu, terima kasih ibu unda sekarang saya, ya terima kasih dicarikan pekerjaan, tapi saya sudah punya usaha sendiri. Usaha ini di bidang konsultan keuangan. Kami memang kecil, kelihatannya tidak bona fide. Kantornya tidak mewah dan tidak punya mobil yang berkelas. Tapi ini usaha kita sendiri, usaha yang kita bangun. Dan Alhamdulillah setelah jatuh bangun, 25 tahun usaha tersebut sekarang dari hanya tiga orang karyawan, 25 tahun usaha ini menjadi usaha nasional dan memberikan peluang kerja bagi 30 ribu karyawan di seluruh Indonesia. You can do it. Jawabannya yes we can. You can do it. Kurang kompak. You can do it. Kita yakinkan orang tua kita. Pak Sandi dulu juga kelihatannya seperti pengangguran. Hari-hari bawa tas kesana kesini, gak punya kantor yang tetap, tapi berkat kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan yang terpenting kerja ikhlas. Bisa membangun usaha dan punya penghasilan yang luar biasa. Jadi itulah cara kita tetap dengan penuh sopan santun ke orang tua. Kita sampaikan kalau kita menjadi pendapat yang tetap itu tidak ada yang tetap di dunia sekarang ini. Semuanya berubah-ubah. Tapi kalau kita bisa menjadi pencipta lapangan kerja, bukan pencari lapangan kerja, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan. Kedua mengenai Citayam Fashion Week, mungkin ada yang bisa ingat, setiap namanya, kira-kira sudah pada lupa. JJ, Roy, Bonge. Saya waktu itu langsung bilang, kalian harus ikut program kita. Tekolah di Poltek Park, karena kalian harus punya kemampuan untuk menginstitusionalisasi kemampuan kalian mencetak konten-konten yang kreatif. Oh gak mau, karena mereka ingin tetap ada di sana. Saya bilang, bisa kayak gitu. Harus ikut dengan program yang bisa mengarahkan kalian untuk mendapatkan keilmuan dan keterampilan. Tidak sampai tiga bulan, habis. Sekarang mereka akhirnya sebagian kembali lagi ke sekolah, tadinya drop out. Saya sudah akan berikan beasiswa dan mudah-mudahan mereka dengan inovasi yang mereka miliki dengan kreatifitasnya bisa membangun. Kuncinya adalah pendidikan, karena pendidikan ini adalah tangga berjalan kita, eskalator kita untuk menuju kepada kebermanfaatan yang lebih besar lagi. Tadi juga cerita mengenai beberapa konten-konten kreator itu saya bina semua. Saya ajak mereka agar mereka bisa menjadi konten kreator yang panjang. Sebagian dari kalangan santri, kita punya program namanya Santri Digitalpreneur Indonesia. Sebentar lagi akan hadir juga di daerah Jawa Tengah. Ini kemampuan kita untuk memberikan pengetahuan agar para aktivis ekonomi kreatif ini bisa memiliki landasan skill yang tepat melalui upskilling, re-skilling, dan new skill untuk terus bisa berkarya dan bukan hanya ekonomi kreatif atau aktor semusim. Kan banyak tuh aktor semusim dikenal terus hilang, orang lupa. Nah ini yang ingin saya hindari dengan kemampuan mereka mendapatkan pendidikan, mendapatkan kemampuan, skill yang tepat sehingga apa yang mereka miliki itu akan berkelanjutan. Demikian saya ucapkan terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak MC, sukses untuk kita semua. Ya tepuk tangan untuk Mas Menteri, terima kasih.